Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pada materi minggu ketujuh, segmen ketiga kita akan belajar bagaimana kita bisa mengolah dan memanfaatkan bentonit dimulai dari material mentah untuk menjadi bahan setengah jadi dan juga bahan jadi Mula-mula untuk mendapatkan bentonit tentunya perlu dilakukan kegiatan eksplorasi kemudian penambangan dan umumnya penambangan ini dilakukan dengan tambang terbuka dimana material bentonit digaruk dengan menggunakan ekskavator kemudian diambut dengan menggunakan beku kemudian baru mengalami proses lebih lanjut kemudian di akhir kegiatan penambangan material yang sudah terbuka akan direklamasi untuk kemudian ditutup dan material yang sudah diambil tadi akan direaksikan dengan beberapa proses dimana proses tersebut antara lain adalah proses pengolahan asam dimana asam ini akan ditambahkan ke dalam bentonit sehingga akan terdiri pertukaran ion antara aluminium 3+, kalsium dan juga magnesium 2+, dengan ion H+. Karena ada proses pertukaran tersebut maka asam ini akan mengekstrak alumina dari struktur bentonit sehingga luas permukaan internal dari bentonit ini akan melebar ini yang mengakibatkan adanya swelling yang mengakibatkan bentonit ini bisa digunakan untuk material-material yang bisa mengembang seperti untuk luput bor ataupun untuk keterluan sipil sehingga kita bisa lihat disini setelah diaktivasi luas permukaan bentonit dapat meningkat 4-5 kali lipat kemudian secara umum luas permukaannya 50-70 meter kubik per gram kemudian setelah diaktivasi dia akan bisa bertambah hingga 120 atau 320 meter persegi per gram kemudian setelah diaktivasi bentonit ini bisa digunakan untuk bahan yang disebut sebagai bleaching art dimana bleaching art ini atau bentaran permucat ini digunakan pada proses penjernihan minyak sawit seperti yang dilihat di bagian kanan ini jadi semula kita mempunyai minyak yang berwarna gelap kemudian setelah dilakukan penambahan bentonit maka material yang awalnya berwarna gelap ini kemudian bisa menjadi cerah seperti ini jadi bentonit ini ditambahkan tanpa mengubah sifat kimia dari minyak yang sudah ada dimana beberapa pengikat seperti fosfolipid, pigment, ion logam, dan senyawa organik teroksidasi sehingga akan didapatkan senyawa-senyawa aromatik seperti benzene, toluena, dan juga olevit kemudian setelah dilakukan proses aktifasi dengan asam dilakukan juga penambahan basah dilakukan dengan cara menambahkan garam natrium atau sodium sehingga akan dihasilkan Na bentonit dimana Na bentonit ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya mempunyai karakteristik swelling yang jauh lebih tinggi dibandingkan CK bentonit kemudian karena adanya penambahan sodium maka konditivitas dari material ini akan bertambah yang semula misalkan hanya 50-140 mS akan meningkat menjadi 300-500 kemudian pada proses aktifasi basah luas permukaan bentonit ini tidak bertambah sehingga bentonit diris ini tidak cocok untuk adsorben kemudian bentonit teraktifasi dinamakan activated sodium bentonite digunakan secara luas pada industri pengacoran sebagai material pengikat pada cetakan pasir ataupun mencetak besi dan juga basah jadi pada proses foundry kemudian sifat bentonit ini menghasilkan pasir cetak dengan kemampuan mengalir dan memadat yang baik serta stabil pada suhu yang tinggi kemudian pellet besi-besi juga bisa dihasilkan dari bentonit di mana akan terbentuk pellet yang berbentuk bulat dan cocok sebagai material dasar dalam anur kemudian pada konstruksi sifil sodium bentonit ini digunakan untuk fondasi fondasi supaya fondasi itu tidak runtuh kemudian bentonit juga bisa ditambahkan pada sebagai material pemboran untuk menghindari adanya runtuhnya lubang bor jadi setelah ditambahkan bentonit maka lubang bor itu akan menjadi stabil dan bentonit ini mengembang dan akan menahan formasi supaya tidak sampai longsor kemudian bentonit juga bisa ditambahkan untuk bahan deterjen kemudian ada bahan kertas di mana manfaat dari bentonit ini cukup banyak jadi akan memberikan lapisan nano pada kain serta akan memberi efek lembut pada serat kain kemudian pada proses pembuatan kertas ini akan mempermudah proses penggilingan dan juga kertas itu menjadi tidak mudah putus bentonit bisa juga digunakan untuk remediasi lingkungan di mana kapasitas tukar kation ataupun KTK ini sangat berperan pada proses ini pada pengolahan air limbah kita akan melihat bahwa air limbah yang awalnya toksik kemudian akan mengalami detoksifikasi karena material-material yang sifatnya toksik ini akan terikat dengan bentonit sehingga material ini tidak sampai lepas di alam kemudian pada tempat pengolahan sampah TPS ataupun tempat pengolahan limbah ini umumnya juga dilapis dengan material bentonit sehingga tidak sampai mencermari daerah di sekitarnya kemudian bentonit juga dimanfaatkan untuk peternakan di mana suplemen ternak ini juga memanfaatkan bentonit serta untuk agriculture di mana bentonit ini akan memberikan penambahan pH yang sifatnya basah sehingga petanah yang awalnya asam bisa menjadi netral dan yang terakhir ini deterjen jadi bentonit juga akan mengikat kotoran yang ada di dalam pakaian dan akan larut kemudian kain akan menjadi lebih lunak demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini terima kasih Assalamualaikum Wr Wb